Terima kasih telah menonton Biasa Saya itu dari dulu gak pernah mengenal susuk ayah Saya ingin mengenal susuk saya dalam hidup saya Mbak, dulu tinggal gimana? Biasa kamu tahu ayahnya bisa mengenali dari daerah tinggal dimana? Saya tinggal di Kalijodo Di daerah Kalijodo? Iya Berapa tahun lalu? Itu sekitar 4 tahun lalu Waktu lahir, maksudnya Mbak Monok usianya berapa sekarang? Sekarang 24 24 tahun lalu tinggalnya di Kalijodo Mudah-mudahan itu jadi petunjuk buat siapapun itu Bapak yang merasa punya anak Tapi ditinggal di tempat seperti itu Kemudian mendapatkan kabar kalau istrinya meninggal Mudah-mudahan bisa segera menghubungi Saya berharap sih Bapak bisa menghubungi KANTV Bisa kita jembatan ini Terus kemudian yang saya penasaran lagi adalah sebenarnya Kenapa sih kok kakek Mbak Benar-benar nggak peduli ya? Ini saya nggak habis pikir nih Pak Ustaz ya Biasanya kan dengan keturunan sendiri peduli nih Pak Ustaz Biasanya kan kalau ada yang nggak peduli seperti itu Ada kasus pasti di belakangnya Mbak nggak pernah dengar cerita ada apa gitu Dulu kakek antara kakek Mbak dengan berpanyakan Nggak ada sih cuman kata uak saya itu karma buat saya Maksudnya karma apa ya? Dulu kakek saya pernah menghina uak saya sebagai wanita malam Malah sekarang saya yang nasibnya seperti itu Pak Ustaz ada kaitannya dengan hal yang apa yang dilakukan itu Pak Ustaz Iya sebenarnya kalau dalam konteks agama nggak ada istilah karma Yang ada itu adalah perbuatan buruk yang kita lakukan akan kembali kepada kita Tetapi juga ketika kita melakukan perbuatan buruk Nama besar kita yang hancur itu juga nanti akan terbawa terwasi ulana kita Jadi misalkan begini Siapa dia? Oh tau nggak bapaknya dia dulu tuh begini Jadi akhirnya kan terbawa kan gitu Karena itulah di dalam Al-Quran itu menjelaskan Nggak lah kita berdoa meminta menjadi orang yang baik Supaya kita akan menjadi buah tutur yang baik untuk keturunan kita Jadi ada orang itu yang apa ya pada tingkatan cicitnya tuh Jadi kakek punya anak, anak punya anak lagi berarti cucu bahwanya punya cicit lagi Ternyata Pak dia menjadi seorang tokoh besar Orang bilang apa Pak? Orang matakan apa? Oh dia masih mewarisi generasi dulu kakeknya nih Buyutnya nih menjadi orang hebat Maka doa jadi ada warisan seperti itu Begitu juga kita mendengar bahwa Para funding-funding misalkan orang-orang hebat apa? Kita mewarisi orang menjadi buah bibir lah Ketika kakek kita ini menjadi orang-orang yang baik Akan menjadi buah bibir pada tujuh generasi berikutnya Sebaliknya ketika kakek kita ini menjadi buah bibir yang tidak baik Akan dalam kontek itu Mas Wari Tetapi tidak dalam bentuk karma Misalkan hanya karena umpatan kakek kemudian bawa Maka tidak Karena itulah agama membimbing kepada kita Pentingnya kita melontarkan ucapan-ucapan yang baik Karena ini akan menjadi apa yang menjadi doa Misalkan Mbak Ades dengan anak-anak seperti tadi apa? Jangan mengumbar apa ya? Dendam atau mengumbar pikiran-pikiran buru Tetapi berdoa lah Ucapkan yang baik Nah kau kehidupan ibumu dulu Mungkin pernah begini Tapi mudah-mudahan kau akan menjadi orang yang baik Kalau diberapakan Maka Allah akan memberikan jalan ketika hambanya Mau menjemput rahmat Allah Dengan perbuatan-perbuatan yang baik Mbak Ades sekarang anaknya berapa tahun? Umurnya udah dua tahun Udah dua tahun Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Laki-laki Dia berarti dua tahun belum tahu ya kalau ini Belum paham kalau Belum bisa bertanya Belum bisa bertanya siapa ayah kandungnya Tapi perlakuan suami keanak Keanak baik kan ya? Iya baik Sebuah alhamdulillah Ada apa enggak kelakuan yang dari anak itu Yang sekiranya ibu merasa sedih Gitu melihat anak kok seperti ini gitu Terus apa yang harus ibu lakukan gitu Ada pikiran itu? Sedihnya cuma susah berkomunikasi sih Susah berkomunikasi Sebenarnya kan ada banyak tempat yang bisa Untuk menemukan Dia berkebutuhan khusus Seperti dari Pak Ustadz bilang Banyak anak hebat dibalik itu gitu ya Dan juga di umur dua tahun Sebenarnya Pak Ustadz masih bisa enggak sih Sudah bisa enggak sih Untuk diberikan materi-materi yang berkaitan dengan agama? Iya bisa Jadi saya kebetulan punya seorang sahabat Anaknya itu setelah Dari kecil kok berbeda dengan abangnya gitu Setelah dideteksi ternyata ada potensi autis Maka kemudian apa yang dilakukan dokter Memberikan saran ada terapi Nah ini anaknya di terapi Salah satu terapinya itu Saya enggak tahu persis ya Tapi intinya memancing salah satu syarab motoriknya ini Apa gitu Supaya nanti kemampuan begini Biasanya Mbak Atis ya Orang autis itu kemampuan eksaktinya tinggi sekali Ilmu-ilmu saya Matematika, fisika yang berbeda Seperti itu biasanya tumbuh Karena itulah anak itu apa? Kemudian didorong dia Supaya nanti akan tumbuh Potensi positifnya ini Nanti ketika diawas-dewa di ini Memang yang kedua Orang autis itu Apa ya? Acu di dalam lingkungan Sosialnya memang berkurang Karena kelihatannya kayak enggak su Tapi memang udah begitu gitu gitu Karena itulah kemudian Dilatih tadi itu adalah Apa itu Menumbuhkan syarab yang lainnya Supaya dia nanti Tertumbuh menjadi yang lebih baik gitu lah Tugas Mbak Atis Kalau diantarkan anak ini Kelak menjadi orang yang baik Inilah jalan kemuliaan Untuk menutup keburukan yang pernah dilakukan Menurut Pak Ustadz Perlu gak sih Untuk Mbak Atis ini Bercerita ke anaknya Nanti ketika dewasa Kalau dia itu adalah Belum ketahuan siapa aja Jadi begini Mungkin yang tidak boleh diceritakan Itu gak perlu menceritakan Perbuatan buruk yang pernah dilakukan ayahnya Maaf Oh itu lakukan oleh ibunya Kenapa? Supaya anak tidak merasa minder Oh saya kok dilahirkan dari ibu yang seperti ini Dulu saya pernah Tidak usah Yang kedua adalah Supaya tidak terimajinasi Menular perbuatan buruk tadi pada anak Justru yang harus ditumbuh kembangkan Itu adalah dibesarkan jiwanya Anak ini tumbuh Supaya dia mentalnya tumbuh menjadi baik Supaya anak memiliki pilih percaya dirinya muncul Sehingga kalian nanti akan menjadi maksimal usahanya Yang keempat adalah Berta'awud Memohon perlindungan kepada Allah Dan beristighfar kepada Allah Mudah-mudahan anak ini dilindungi dan dijaga oleh Allah Agar apa? Agar tidak meniru apa yang pernah dilakukan oleh ibunya Tapi menunjuk pada cara yang terbaikkan Itu lah yang saya kira Hal yang dilakukan Sebab kan Nabi kan selalu mewanti-wanti Janganlah mempertontonkan Perbuatan burukmu pada anak-anakmu Itu maknanya adalah Memberikan contoh teladan yang baik Yang tidak baik Tidak usah diceritakan pada Kalaupun suatu saat ketika dewasa Ia mengetahui dengan sendirinya Biarkanlah ia mengetahui Tapi tidak perlu diceritakan Khawatirnya Anak justru tidak siap mentalnya Nah Mbak Edis sendiri Sampai sekarang Arti kita sudah bersuai Sudah meninggalkan dunia Seperti itu kan ya Nah yang jadi pertanyaan lagi Mbak Edis adalah Masih merasa apa yang dia lakukan Sebelumnya Pak Ustadz Bergelimang dosa itu adalah Masih terasa ini Pak Ustadz Jadi belum yakin betul Diampuni atau tidak Nah untuk bisa Mbak Edis Mbak Edis meyakinkan dirinya Untuk bisa tetap bertaubat Apa yang harus dilakukan Mbak Edis Yang pertama yang harus dilakukan Adalah taubat Ya yalladzina amanu tubuh ilaullahi taubatan nasuhat Hai orang yang beriman Apabila kamu tercebur dalam perubatan dosa Maka andalah kamu lakukan taubat Dengan sebenar-benar taubat Apa itu sebenar-benar taubat Imam An-Nawawi Di dalam Riyadu Sholim itu menjelaskan Ada empat hal Sarat taubat diterima Yang pertama itu adalah Taubat itu adalah Memohon ampunan kepada Allah Beristiwa sebanyak-banyaknya Beropi dengan cara Salat dan macam-macamnya Mendekatkan diri kepada Allah Salat dikerjakan Tuntunan agama yang dikerjakan Istighfar monampun kepada Allah Yang kedua Pak Berjanji Ia tidak akan mengulang perbuatan tadi itu Yang ketiga Pak Setelah berjanji apa Mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik Yang keempat Pak Dia tidak ingin untuk kembali pada jalan itu Jalannya adalah hanya kembali kepada Allah SWT Kalau kita ada perasaan semacam itu Dan bersungguh-sungguh mendekatkan kepada Allah Dan menjauhi perbuatan buruh tadi sejauh-jauhnya Maka insya Allah Allah akan mengampuni pada kita Kata Al-Quran Walatai asumir rohillah Janganlah engkau berputus asa dari rohmatku Maksudnya berputus asa dari rohmat Allah Itu artinya apa? Oh itu lah biarkan lebih gini Nah itu dia Allah Samudra maaf Allah itu lebih luas Daripada murga Allah Maksudnya apa? Kembalilah kepada jalan Allah Nah kalau untuk orang tua sendiri nih Pak Ustaz Kita harus memupukkan apa kepada anak Mulai dari kecil Biar tidak seperti apa yang dilakukan oleh Pak Ennis nih Pak Ustaz Sudah terjerumus Sementara kita tidak peduli tidak tahu Sementara di luar sana banyak remaja yang Sudah banyak juga melakukan pergolongan bebas nih Pak Ustaz Caranya apa? Caranya adalah orang tua menampilkan keteladanan di depan anak Saya memberikan contoh Ketika kita menyuruh anak Mohon maaf misalkan seorang muslim Menyuruh anak Nah sholat itu tidak bisa Orang tua menyuruh anak Tetapi orang tua harus ambil air hudhu Sholat Anak akan melihat orang tuanya sholat Maka berarti dia telah memberikan keteladanan Nah sering kali sekarang ini Orang tua menyuruh anaknya sholat Mengaji Belajar Tapi orang tuanya tidak melakukan itu Inilah saya kira keteladanan itu Yang kedua apa? Melakukan pembiasaan yang baik Di depan anak sejak usia dini Sebab ketika pembiasaan yang baik Maka akan menjadi kebiasaan Kata Imam Al-Ghazali Biasakanlah anak-anak itu Dengan pembiasaan yang baik Kedatipun dalam keadaan terpasang Lama-lama anak akan merasa Apa itu? Memerlukan dan butuh terhadap Kebaikan-kebaikan yang ditanamkan Saya kira itu Anak Mbak Adi seharus dimulai dari sana Karena yakinlah ini adalah investasi termahal Yang Allah berikan kepada Mbak Adi Di tengah kehidupan tadi Ini mudah-mudahan sececah harapan Untuk ke depannya Amin Buat Mbak Adi sendiri ada yang masih Mau dipertanyakan ke Pak Ustaz? Sudah cukup ya? Baik Intinya kalau saya menyangka dengan Mbak Adi Tangan berkecil hati Anak yang mengidap autis itu Bukan cacat Tapi cuma Kebutuhan khusus Memang kita harus lebih intens lagi Menanganinya Karena kebutuhan khusus ya perlu perlakuan khusus Perlakuan khusus apa? Kesabaran Mbak Adi tidak bisa memperlakukan Anak autis dengan anak yang biasa Karena kebutuhan khusus Perhatian juga perlu khusus Pendidikan juga pendidikan khusus Dan ekstra khusus juga daripada kita Tapi yang terpenting Mbak Adi tadi ya Masih ada harapan Mbak Adi masih muda Buka dengan kehidupan yang baik Tutup yang lama tadi itu Kembali kepada jalan Tuhan Mudah-mudahan Allah memaafkan Tapi kalau Uga-uga saja Allah pernah akan uga Menghadapi pada kita Tapi ketika kita menjemput rahmat Allah Allah akan menurunkan rahmat pada kita Terakhir kalau Ada doa yang bisa dipanjatkan Biar untuk anak-anak kita sendiri Tetap sudah di jalan Allah Yang pertama Mohon maaf Mbak Adi tadi kan Duduknya yang dulu kan Pernah berlumpur Yang pertama Ada dua doa Doa Nabi Adam AS Dua Nabi Yunus AS Yang pertama apa Yang kedua apa La ilaha ila anta subhanaka Ini kuntu minat dolimin La ilaha ila anta Tidak Tuhan kecuali yang engkau Subhanaka mahasuci engkau Ini kuntu minat dolimin Sungguh aku telah melakukan Kedoliman-kedoliman Yang ketiga Doa untuk anak kita Rabbana hablanamin azwajina Wadurliyatina Kurotain wajalil mutakina imam Yang keempat Doanya Nabi Ibrahim AS Rabbi habli minasolihin Ya Allah karunikan aku Ya Allah keturunan yang baik Keturunan yang soleh Sob kalau keturunan yang soleh Dia akan menjadi penolongku di hadapanmu Ya Allah Itu kalau terus Dan Doain apa ya mustajab Kita tidak ada tempat menjaga apa Di masjid Ada waktu apa Setelah sholat Lima waktu Sholat malam Ketika kita sedang berpuasa sunnah Atau puasa wajib Ini kita berdoakan Mudah-mudahan Allah Menurunkan rahmatnya Dan perlindungannya Untuk kita semua Amin Terima kasih Sama-sama Sesehatnya Bapak Edis Sudah berbagi cita dengan kita Mudah-mudahan Ini bisa menjadi bagian juga Buat pemirsa di rumah Dan ke depannya Ke depan Bapak Edis Selain baik lagi Salam saya Buat anaknya Bapak Edis Ya Sub indo by broth3rmax